Hingga kuartal 3, 2016 PT Bank Sentral Asia TBK BCA dan entitas berhasil merauk kenaikan laba bersih 13,2% menjadi 15,1 triliun rupiah dari 13,4 triliun rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, tercatat pada kuartal 1 laba BCA bertambah sebesar 4,5 triliun rupiah, di kuartal 2 5,1 triliun rupiah, dan di kuartal ketiga 5,5 triliun rupiah. Namun, rasio kredit bermasalah NPL BCA hingga September mengalami peningkatan dari 0,7% tahun lalu menjadi 1,5% tahun ini. Kenaikan NPL diklaim tidak dikategorikan macet karena debitur hanya telat bayar dari tanggal jatuh tempo yang ada.